Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air Pada kali ini saya lagi berkunjung ke galeri Ayy Bonsai Jember Ini di lahan budidayanya beliau Yang kebetulan ini saya ditemani beliaunya Kita coba ngobrol sebentar dengan beliaunya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini mas Ayy Ayy Bonsai ini pak Ini saya pada kali ini ingin Lihat-lihat atau mereview koleksi jenengan yang ada di lahan Saya ingin tanya dulu Lokasi lahan jenengan ini di daerah mana? Ini tempatnya berada di kecamatan Sukorambi masih Kecamatan Sukorambi Ya kecamatan Sukorambi desanya Dukomecek Memang perbatasan yang ini Sukorambi Batas yang pohon kelapa itu sudah panti Oh perbatasan itu? Iya Batas negara Batas negara Ini kaitannya dengan masalah jenengan sampai sebegitu banyak pembibitan lahan untuk bonsai ini apa motivasinya? Awal memang saya seorang ini ya bisa dikatakan broker broker bonsai Jadi modalnya dulu memang foto-foto punya orang Oh betul Jadi kalau bicara tentang sejarah saya akhirnya punya bonsai seperti ini memang banyak yang tidak mengenakan Ada suka duka tapi kayaknya lebih banyak dukanya begitu? Iya Jadi itu yang menjadi semangat saya Di spirit saya bagaimana saya bisa harus karena memang hobi dari awal Oh gitu ya Kalau memang tidak hobi tidak akan mungkin bisa terwujud seperti ini Iya bisa terwujud seperti ini Harapan saya Saya buka lahan seperti ini Iya Ini bisa menjadi contoh Terutama bagi masyarakat sekitar Mudah-mudahan ini dari saya mudah-mudahan bisa menjadi contoh Bahwa sekecil apapun kita punya lahan Kalau dikelola dengan baik bukan cuma bonsai Tapi kebetulan saya memang spesialisnya saat ini di bonsai Oh gitu ya Iya Sekecil apapun punya lahan Kalau benar-benar dikembangkan bakal menjadi ada tambahan ekonomi Ini bisa dibilang nanti ke arahnya ekonomi kreatif gitu ya? Benar Karena sekarang sukses ada di desa Betul-betul Karena kita tahu bahwa kalau segmen market mungkin lewat sosmed Salah satunya lewat Youtube Betul-betul Nah ketika saya berteori berkonsep Kalau tidak ada contohnya kan kurang ini Iya Nanti pas ada unggapan teori tok gitu Kita harus buktikan gitu Mohon maaf Mohon maaf Mohon sewu Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bahwa sekecil apapun sekali lagi kita punya lahan kembangkan Ini mungkin nantinya bagi sahabat-sahabat bisa menjadi sebuah acuan Seperti yang disampaikan beliau tadi bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin Begitu ya Terima kasih dulu atas waktunya mas Ini boleh misalnya nanti kita lihat-lihat mereview dari sekian banyak bahan yang ada disini Boleh Sekali lagi Harapan saya memang begitu Terima kasih Mungkin di luar tanggapannya negatif ya itu hak mereka Seperti yang penting prinsip saya Hidup harus bisa manfaat bagi orang lain Mumpung kita masih diberikan kesehatan Mantap ini Mantap Memotivasi betul ini Kata-kata beliau ini bisa jadi spirit buat kita Khususnya pecinta bonsai mungkin seluruh tanah air Benar Apalagi ketika ilmu itu manfaat Amal jari ya nanti Iya betul Mohon ke disini kan Sampean kupas tuntas Bisa eksplor semua Ini sahabat-sahabat saya lanjut ke bahan-bahan beliau Ini di sisi paling pojok disini ada Bahan sianti yang cukup lumayan besar Dan banyak sekali Kita lanjut Ini Sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air Kalau kita berbicara bonsai Untuk bilah jember Disini ada air bonsai jember Kebetulan beliaunya memiliki lahan Untuk bahan-bahan bonsai yang cukup variatif Selain Sianci Kita geser ke arah Sebelah kanan ini Ini ada Bahan lohansung Yang cukup lumayan besar Ini sahabat-sahabat Koleksinya beliau yang ada di lahan Wah mantap Ini lohansung yang Jenis Kapsul Wah asik Ini sahabat-sahabat Dan disebelah sana lagi masih ada Dan perlu sahabat-sahabat ketahui Disini ada banyak Pembibitan khusus anting putri Kalau boleh dibilang ini sampai Bukan ratusan Bahkan ribuan pohon Hanya di channel saya sebelumnya Saya sempat menyampaikan Kalau kita memang butuh terhadap Bahan-bahan khususnya anting putri Di lahan mas air bonsai jember Cukup tersedia banyak Kita lanjut ke Sisi sebelah Ini kebetulan Sang owner Lagi menemani Yang biasa bekerja di lahannya Lagi menemani Lagi menemani